Jakarta Perspektif Indonesia Inspirasi bagi kemajuan Indonesia Selamat pagi Jakarta, selamat pagi Indonesia dan juga Anda yang mendengarkan kami di berbagai belahan bumi lewat Youtube ataupun RadioSmartFM.com dalam audio streaming Saya Chandla Olembah, kita berjumpa kembali dalam perspektif Indonesia yang sebagaimana biasa sejak hampir setahun ini kita udarakan dengan cara berdiam di tempat masing-masing bisa di rumah, bisa di tempat olahraga atau dimanapun Acara kita seperti biasa merupakan kerjasama antara Populi Center dan juga SmartFM Network yang juga menyiarkannya bersama jaringan radio program media lainnya yaitu Radio Sonora Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting karena terkait dengan banyak sekali masalah yang muncul akibat penerapan undang-undang informasi dan transaksi elektronik seperti kita ketahui undang-undang ini pertama kali di resmikan pada tahun 2008 di saat pemimpinan Presiden Megawati di gagas awal sebelum pemimpinan Presiden Yudhoyono dan setelah itu diubah dalam beberapa hal kecil di tahun 2016 untuk membahas masalah ini kita akan membahasnya dengan lima narasumber saya kira sudah bergabung sini tiga orang yang pertama Pak Yassin Kara Pak Muhammad Yassin Kara adalah Wakil Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik DPR RI tahun itu selamat pagi Pak Yassin Pak Yassin Kara halo Pak Yassin oke mungkin belum oke sekarang bisa bisa Pak Yassin walaupun wajah tampannya belum muncul oke yang kedua ada guru besar ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta saya kurang tahu beliau lagi ada di Jakarta Bandung atau Surakarta Prof. Aidul Fitri Siada Ashari selamat pagi Prof suaranya Prof belum muncul selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam ini di Jakarta dari Surakarta ini dari Solo oh dari Solo di sana hujan juga seperti Jakarta ya bodi tabek hari ini kering kemarin kering waduh ini tidak ada banjir kita berbagi kita berbagi ya yang berikutnya seorang advokat yang juga kita kenal sebagai aktivis yaitu Haris Azhar selamat pagi Haris pagi bang Ican pagi bapak semuanya sorry ini saya habis olahraga wah bagus dong olahraga tapi lokasi tidak ada masalah Alhamdulillah tidak ada masalah tidak ada masalah ya berita seputar Jakarta apa aja deh iya iya makanya yang berikutnya seorang pengamat informasi dan komunikasi daring yaitu Direktur Eksekutif Komunikonten yaitu Bu Hariko Wibawa Satria selamat pagi Bu Hariko pagi Bang Ican Assalamualaikum Bang Haris semuanya sehat juga ya rumah aman ya rumah aman last but not least kita sedang menunggu seorang peneliti dari populis center yaitu Bu Erwinton Simatupang saya punya perjanjian kecil dengan Bung Haris karena beliau nanti akan ada acara kita akan minta beliau yang membuka diskusi kita dengan memberikan semacam ulasan yang mutakhir gitu nanti setelah itu kita akan coba flashback kita akan ke Pak Yassin kita akan ke Prof. Aidul dan juga ke Bung Hariko untuk membahas apa saja sebenarnya masalah-masalah elementer dalam undang-undang ITE ini Bu Haris Anda saya atau kami memberikan kehormatan untuk memberikan semacam atau membuat lapangan bermain bagi diskusi kita silahkan terima kasih Bang Ican Bang Ican nih kalau di Barka nih kayak semacam pemain tengah nih buka ruang saya harus merespon dari saya Kirin dulu-dulu ada Neymar sekarang mungkin ada siapa itu pemain Chris Pan jadi gini saya langsung aja pertama saya mau mulai dengan latar belakang dulu kenapa kita ramai 10 hari terakhir ini 10 hari terakhir ini ramai karena ada pernyataan Presiden masyarakat boleh mengkritik silahkan memberikan kritiknya yang kedua Presiden melanjutkan mengerucut sebetulnya dengan pernyataan akan merevisi undang-undang ITE dari situ sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa jadi gini latar belakang pernyataan masyarakat silahkan mengkritik itu sebetulnya saya juga hadir di acara tersebut itu di acara peluncuran buku tahunannya Ombudsman menurut saya memang Ombudsman satu lembaga pengawas yang cukup efektif hari ini secara komparatif bukan dalam konteks ideal secara komparatif Ombudsman cukup efektif dan dia menjadi kanal kritik masyarakat atas kebijakan publik atau para pejabat publik yang tidak menjalankan mewenangnya dengan baik di acara tersebut juga datang Pak Cahyokumolo saya pikir Pak Cahyokumolo itu seorang orang yang sangat tidak punya beban untuk ketemu dengan banyak orang terlepas dari pilihan politik dan lain-lain jadi dia yang punya jajarannya hadir di acara tersebut secara langsung presiden di awal memberikan pernyataan yang konteksnya mungkin apa namanya ini ada Ombudsman silahkan digunakan memberikan kritik dan lain-lain tetapi pernyataan tersebut direspon oleh masyarakat bahwa tidak semua kritik itu datang ke Ombudsman ada juga yang disampaikan ke lembaga negara yang lain ada juga yang disampaikan dalam bentuk ekspresi bicara soal ekspresi maka dia tidak terkumpung dengan satu mekanisme yang formal maka kalau dalam hak asasi manusia ekspresi itu bisa berbentuk macam-macam ada ekspresi adat ada ekspresi ritual ada ekspresi seni bahkan muka kita aja diam ini juga bagian dari ekspresi tetapi kemudian kritik dan yang disalurkan lewat sejumlah ekspresi itu justru berbuah pada serangan-serangan kantor saya di Lokataru Foundation itu kita bikin riset soal shrinking civic space di 2,5 tahun terakhir ini kami mengidentifikasi bahwa serangan-serangan itu terjadi dalam bentuk hukum misalnya dipidanakan atau digugat perdata lalu juga serangan itu bisa berbentuk fisik seperti Munir Novel Baswedan Golfrid pengacaranya Walki di Sumatera Utara Salim Kancil itu yang bentuknya fisik ada lagi yang sifatnya administratif misalnya kantornya diintelin dikepung oleh nyewa kantor kiri-kanannya juga disewa oleh intel atau izin-izinnya dipermasalahkan ada lagi yang tempat serangan itu berupa doxing atau fitnah fitnah itu bisa berupa digital bisa juga tidak digital tetapi lewat penciptaan-penciptaan barang bukti di proses hukum jadi sebetulnya empat hal tadi itu dia bisa saling terkait saling menggunakan atau menjadi chicken and egg mana yang duluan mana yang akibat akhirnya dan lain-lain nah konteks serangan ini sebetulnya hanya dijawab oleh Presiden dengan ayo kita revisi Undang-Undang ITE karena memang Undang-Undang ITE senang atau tidak senang diantara berbagai macam serangan tadi itu dia cukup dominan tapi sebetulnya di luar Undang-Undang ITE juga banyak tapi mari lah kita fokus hanya kepada Undang-Undang ITE nah memang Undang-Undang ITE ini digunakan secara luar biasa ya jadi kalau di satu sisi penguasa negara atau pikiran-pikiran yang yang merepresentasikan kekuasaan atau establishment dari kekuasaan kemapanan kekuasaan selalu mengatakan bahwa masyarakat itu bodoh menggunakan kata-kata yang menghina apa namanya mengecam dan lain-lain tetapi juga penanganannya oleh negara juga serampangan kalau dari sisi hukum penggunaan Undang-Undang ITE itu ada saya mau bagi beberapa hal pertama soal motif jadi memang kalau ada anggota DPR yang bilang bahwa Undang-Undang itu nggak salah karena dia memang untuk mencegah praktek pidana memang saya setuju sampai di situ tetapi kemudian dalam prakteknya naskahnya juga memberikan ruang memberikan ruang untuk penaksiran yang seluas-luasnya ini difasilitasi oleh keputusan MK yang memberikan definisi dari Sara suku, agama, dan ras yang tahun 2016 ya yang tahun 2016 jadi waktu pasal 27 dan 28 diinterpretasikan secara resmi oleh MK yang khusus soal Sara itu diperluas makanya jering bisa masuk di bawah ke pengadilan karena dianggap organisasi IDI dikatan dokter Indonesia itu dianggapnya bagian dari suku agama dan ras jadi itu diperluas konteksnya nah ini yang sebetulnya kemudian membuktikan bahwa penggunaan itu bisa seluas-luasnya dalam prosesnya ini juga belum ada studinya tapi saya curiga ada peningkatan APBN dalam sektor ITE mobilisasi bagaimana maksudnya itu jadi alokasi dana untuk keterkaitan pada dunia digital yang dilakukan oleh negara itu meningkat tiap tahun di kepolisian bahkan di kantor-kantor kementerian mereka punya alokasi-alokasi untuk buzzing atau apa namanya apa namanya campaign mengolah isu di sosmed dan lain-lain nah peningkatan-peningkatan tersebut tetapi tidak berbanding lurus dengan kualitas pengguna berbanding lurus dengan kualitas itu artinya ketika dibawa ke pengadilan toh dicari pengakuan hp-nya disita akunnya disita kerja digital forensiknya membuktikan berdasarkan teknologi yang sudah maju yang dibeli dengan belanja negara tadi itu itu gak muncul saya kebetulan dampingi beberapa orang yang memang Anda punya klien yang terkait dengan penerapan undang-undang ITE ini punya ada beberapa saya mau cerita dua orang satu Mbak Ili dia bekas salah satu pimpinan di YLKI ketika dia mengkritisi ada pekerja asing yang meninggal di salah satu proyek milik perusahaan yang sangat besar dia tulis di statusnya tapi dengan kalimat tanya apakah orang yang meninggal ini mungkin terkena COVID ketika negara belum mengumumkan waktu itu jam 11 malam yang dia juga seorang ibu punya anak kecil balita dia harus diangkut oleh polisi dan disitu dia hanya diminta pengakuannya bekerjasama dengan pengacara yang ditunjuk oleh polisi akunnya disita HP-nya disita akhirnya diproses ada lagi dua orang dari Manado satu wartawan satu lagi dosen di Universitas Negeri Manado dia membongkar bagaimana rektor Universitas Negeri Manado itu diduga kuat berijasa tidak otentik dibawa ke ombudsman ombudsman punya dokumen resmi dokumen resmi ombudsman menemukan bahwa betul si rektor tersebut tidak otentik kesarjanaan tingkat tingginya sehingga dia tidak memenuhi syarat sebagai rektor tapi apa yang terjadi Nadiem Makarim kantornya tidak memberikan perhatian tidak memberikan ruang pada temuan tersebut dan akhirnya dua orang ini bersama teman-temannya demonstrasi di depan kantor Kemendikbud lalu dianggap di Jakarta di Senayan akhirnya itu di upload oleh seseorang dan dianggap jadi yang upload juga bukan si dua orang ini dianggap melakukan pencemaran nama baik lewat dunia digital diproses oleh polisi oleh polisi laporan ombudsman tidak dihiraukan nah sampai disini saya mau bilang bahwa proses ini semua kita mau break kita mau break jadi kira-kira Anda mau katakan bahwa banyak sekali pintu masuk ibaratnya di sebuah gedung atau mungkin kantor gitu bisa masuk dari mana saja bisa masuk dari mana saja dan sebetulnya kita gak perlu berdebat bahwa ini masalah penegak hukum yang bukan teksnya saya menganggap bahwa semuanya punya masalah dan memang harus diperbaiki baik itu tadi Bung Haris Azhar beliau adalah seorang advokat yang sudah kita kenal sudah membuka diskusi kita dengan memberikan semacam overview terhadap apa yang terjadi dan nanti kita akan menjalin terus saya akan minta sedikit lagi nanti kepada Bung Haris Azhar karena dia akan duluan pamit karena ada kegiatan lain tapi kita masih punya nanti Pak Yasin Kara yang pernah memimpin dari satu pimpinan Pansus yang membahas undang-undang tersebut juga ada Prof. Aidul Fitri Siada Azhari Guru Besar Ritma Hukum juga ada seorang ahli Bu Hariko Hariko Wimbawa Satria adalah Direktur Eksekutif Public Content dan juga kita sedang menunggu seorang peneliti dari Public Center yaitu Erwin dan Simatopak kita istirahat dulu sejak Smart Listener tetaplah bersamakan dalam Perspektif Indonesia Inspirasi bagi kemajuan Indonesia Jakarta punya banyak tempat spesial untuk mendukung gaya hidup modern dan terpadu The Match Senayan hadir dengan wajah baru fasilitas golf Senayan National Golf Club dan The Green Bell Driving Range bisa menjadi pilihan Anda tersedia pula fasilitas food and beverage The Terrace Pizza Kayu Api Albatros Sports Bar Apron Grill The Price Curated Wine Cellar Seager Room and Private Dining serta Cafe Dijur Segera kunjungi The Match Senayan di Jalan Asia Afrika Pintu 9 Jakarta Pusat Nikmati pengalaman gaya hidup modern dan terpadu di jantung kota Jakarta bersama The Match Senayan The Match Senayan Welcome to a divine oasis in the heart of Jakarta Informasi hubungi 021-570-10181 atau klik www.senayanational.com Beragam bisnis semakin berkembang di era digital Semua berlomba mencapai penjualan tinggi mendapatkan konsumen sebanyak mungkin dan perlombaan masih terus berlangsung Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM Sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan Be smart with Smart FM Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Bekanbaru, Palembang, Banjarnasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021-633-7783 Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda dan pastikan Anda memilih Smart FM Business and Inspiration Banyak orang memulai hari dengan gamang tak bersemangat Hari Senin selalu jadi momok Hidup terasa datar Tak punya alasan kenapa harus kerja atau berbisnis selain alasan mencari uang dan makan Padahal setiap kita diciptakan Tuhan untuk sebuah tujuan mulia Hidupkan inner motivasi Anda agar hidup jadi lebih berarti Punya tujuan yang handak dirai Dan mari mulai pekan Anda yang baru dengan menyimak Smart Motivation bersama Eloy Zangluhu The Teocentric Motivator and Sales Training Expert Setiap Senin mulai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 8 waktu Indonesia Tengah Smart Motivation disiarkan di 10 kota Smart FM dan jaringan radio sonora di Indonesia Dapatkan insight baru untuk menjalani hidup penuh motivasi agar hidup lebih berarti bagi diri sendiri dan banyak orang Smart FM Business and Inspiration Part of Mijentik Network Kita sudah memulai diskusi kita Mudahkah mengubah atau revisi undang-undang ITE atau informasi dan transaksi elektronik Nanti kita akan melanjutkan dengan beberapa darah sumber yang sudah ada Dan juga kita sudah mengudara lewat Youtube sejak tadi Sejak pukul 9 lewat 10 menit Dan Bung Haris Ashar mungkin ini bagian terakhir dari presentasi Anda Apakah memang kan ini dibikin untuk memberi koridor gitu ya Agar seperti kita tahu bukan hanya kita di negara lain juga Media sosial sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi Membuat situasi berubah begitu dramatis gitu ya Tentu niatnya ini baik-baik saja Untuk melindungi para pihak yang akan Yang lebih lemah atau yang lebih tidak berdaya Atau yang lebih tidak punya kemampuan literasi Tapi akhirnya Sebagaimana undang-undang atau aturan hukum Dimana-mana menjadi semacam pisau Dipakai mengiris bawang Akan membuat makanan enak Tapi dipakai untuk kejar-kejar orang tentu berbahaya Apa yang sebenarnya critical point-nya Bung Haris? Sebetulnya karena dari situasi lapangan itu Orang dengan duit 1 juta rupiah sudah bisa pakai HP Dan dia bisa mengudara dalam dunia maya itu Tetapi kemampuan dia beli HP kan tidak diimbangi dengan kemampuan dia Atau kapasitas dia mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak Ya Seringkali HP atau gawai itu Bahkan orang saya pun punya kemampuan 10% dari kemampuannya kita pakai Anak-anak lebih muda atau lebih canggih gitu ya Dan sekarang misalnya dalam Kalau lihat rilisnya OJK Tiap 2 minggu sekali itu saya suka perhatikan Itu bahkan banyak orang yang ketipu Hanya mengeklik atau merespon SMS-SMS Yang kemudian dikalkulasi sebagai Setuju untuk pinjaman uang Padahal mereka nggak pernah mau pinjam uang Jadi memang teknologi itu menjebak Nah negara tidak dalam kapasitas yang cukup Dia selalu pakai kempennya literasi-literasi Yang sebetulnya itu proyek literasi juga diberikan aja kepada teman-temannya aja Jangan setuju dengan regime Yang nggak setuju juga nggak dapat Nah tapi maksud saya Mencegah, mendidik, dan Apa namanya Prevensi itu Itu juga Harus multi sektor Dan berlapis-lapis Nah itu harus Dengan satu kerelaan Pemakluman Untuk jangan mengambil tindakan-tindakan Yang Berlebihan Jadi orang Nggak pernah diukur Orang itu pernah tahu atau enggak Kalau di pengadilan Mestinya hakim itu tanya Kamu itu Beli HP berapa sejuta Tapi kamu punya nggak kemampuan yang sama Dengan kemampuan kamu beli HP Untuk mengetahui dampak buruk dari ini semua Nah sampai di situ Dia dapat excuse Dapat kemudahan hukum Untuk tidak diberikan sanksi Harusnya seperti itu Itu hukum sebetulnya Tapi kan bisa juga pura-pura bego nanti Nggak kan Makanya tadi yang saya bilang Penyidiknya harus menginvestigasi Jadi dia nggak bisa Mengambil Memudahkan segala hal Nah bicara soal motif Itu motif itu Banyak kasus yang ditemukan Motifnya itu Pesenan Pesenan bisnis Atau pesenan politik Atau pesenan masalah pribadi Ya makanya tadi tuh Pesenan masalah pribadi itu Biasanya ya Bisa juga masalah pribadi Soal rumah tangga Apa semua Utang-piutang Nah itu ada motif-motif Seperti itu Yang ketika dipaksakan Saya udah sering riset Dengan teman-teman Kasus pemindanan yang dipaksakan Dia punya beberapa ciri-ciri Buktinya dipaksakan Buktinya nggak solid Proses hukumnya Nggak paripurna Nah itu yang akhirnya memudahkan Atau kadang-kadang suka ngeselin Membuat kesal si hakim-hakim Karena menurut hakim Ngapain sih kasus-kasus kayak gini dibawa Gitu Nah itu saya kemarin kasus yang Ulufsas Negeri menadu itu Jaksanya dimarahin sama hakim Waktu saya belain di pengadilan Kamu kasus kayak begini Kamu bawa Nah ini Juga sebetulnya Makan duit negara Gitu Membebani negara Waktunya Si para hakim Jaksa Meskipun mereka Mungkin dapat duit Sedangan-sedangan itu Tapi sebelumnya itu Nggak habisin duit negara Nah Bang Ishan Bang Ishan saya mau Masuk ke poin soal Yang seru Paska Presiden ngomong Harus direvisi Ya kan Lalu Menterinya bilang Perlu interpretasi Terus semua disebutin lah tuh Makam Agung perlu interpretasi Jaksa Agung perlu interpretasi Polisi perlu interpretasi Kominfo perlu interpretasi Jadi Menurut saya Mereka sadar Selama ini Mereka melakukan Sesuatu yang salah Atau interpretasinya Belum sama Enggak Presiden bilang revisi Si Johnny Plate Sebagai Menteri Dia bilang Kita perlu Interpretasi Penafsiran ulang Artinya Pasal-pasal Yang dianggap bermasalah itu Perlu ditafsirkan ulang Mau ditafsirkan Atau mau direvisi Intinya kan harus Ada penaskah Intinya harus ada Naskah yang dirujukan Tapi masalahnya Apakah interpretasi Kominfo Apakah interpretasinya Si Jaksa Agung Itu Bisa Bisa Mendefinisikan ulang Pemaklaan dari MK MK Sama Mahkamah Agung Punya Tafsir yang berbeda Soal berapa kali Peninjauan kembali Mesti dilakukan Dan itu hidup Sampai sekarang Perbedaan Tafsir itu Nah Kita sekarang Masuk ke babak Bahwa Presiden Digocek oleh Para menteri-menterinya Sendiri Dalam konteks ini Jadi menurut saya Sebetulnya konsolidasi Tapi saya baca berita Hari ini Tadi pagi Pak Mahfud Sudah akan Membentuk tim Dua Dua Satgas Jadi menurut saya Penting Nah Sebagai penutup Begini Yang saya mau bilang Gak cuman Teksnya Atau aparatur Negaranya Yang harus diperbaiki Untuk menunjukkan Good faith Ya Sebuah keyakinan Untuk Merubah ini Dan juga Untuk menunjukkan Sebuah gestur politik Yang tepat Harus Dibebaskan Orang-orang Yang dipidana Dengan undang-undang ITT Bebaskan dulu Karena terbukti Mau direvisi gitu ya Karena mau direvisi Tapi juga begini Diperiksa Mana yang memang Mereka dipendarakan Dengan cara Yang tidak adil Dengan cara Yang jahat Dengan motif-motif Yang buruk Nah bagi mereka Yang sudah lepas Dulu pernah Dikenakan Pasal-pasal ITT Dan kemudian Dilepas Ya Itu juga Mereka harus Diberikan kompensasi Entah kompensasinya apa Permintaan maaf Mungkin sebagian dari mereka Mungkin ekonominya cukup Gak butuh uang Tapi mereka butuh Pengakuan Negara Untuk minta maaf Itu harus dilakukan Secara politis Nah ini Menurut saya Yang penting Untuk menunjukkan Gestur Kalau enggak Ini memang Akhirnya dagangannya Negara aja Bikin statement sana Nanti menterinya Bikin statement ini Akhirnya Lempar Apa namanya Lempar-lemparan Dengan rakyat yang berbeda Yang satu pakai Rakyat pingpong Satu lagi pakai Rakyat badminton Sementara lapangannya Lapangannya lapangan basket Jadi enggak ada yang kena Konteksnya dari semua Semua pejabat itu Nah Mungkin Saya ingin Ngoncinya begitu Yaudah lah Mau berdebat Interpretasi Aparaturnya atau pasalnya Yang diperbaiki Sekarang Ayo Kalau ada orang tanya Bagaimana membebaskan Bisa ada cara-caranya Ada yang masih di kantor polisi Berkasnya Ada yang sudah Di pengadilan Dikasihkan Satu Apa namanya Lobby tingkat tinggi Pemahaman kepada Makam Agung Bahwa Hati-hati ini Tidak baik Meskipun Kita harus hormati Bahwa hakim itu Independent Kalau sudah diputus Bisa dikasih Amnesty Atau misalnya Dikasih penghapusan Hukuman dengan cara Yang lain Yang ada di Presiden Nah menurut saya Itu bisa dilakukan semua Baik Terima kasih Bung Haris Selamat melanjutkan Aktivitas yang Saya minta maaf Bapak-bapak Sekarang karena Ada acara keluarga Jum 10 Iya itu Itu penting itu Terima kasih Semoga terus sehat Bung Haris Selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum Ya Kita Langsung ke Yang bertanggung jawab Pak Yasin Kara Pak Yasin sudah siap mental ya Siap Apa yang dulu Pertama Motif awal Yang kedua Apa yang Dibayangkan oleh Teman-teman DPR Dalam hal ini Pansus yang memang Menjadi ujung tombak Dari Perencanaan Dan pembuatan Undang-undang Tentang elektronik ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ichan Rob Idol Bang Haris Bang Haris sudah jalan ya Bang Hariko Pak Irwintu Jadi gini Waktu penyusunan Pansus ini Hampir tidak ada orang yang mau Karena tidak mengerti Sedikit Sedikit sekali yang mengingat Ya karena saya punya background Di teknologi informasi Yang memadai Tapi teknologi informasinya Kebetulan saya pernah Ya bergelut lain dalam Teknologi informasi Lalu kemudian Dianggap memadai Dan rupanya Di dalam Pansus itu Pengalaman saya Termasuk yang paling banyak Di antara Politisi yang ada Itulah sebabnya Saya di Di Wakil Ketua Pansus Ketuanya siapa Pak? Ketuanya dari PDIP Pak Ah lupa namanya Persis ya Oke baik Jadi begini Tujuan Begini Ada suatu kenyataan Bahwa Kita mengalami Hambatan Di dalam Melaksanakan Transaksi Secara elektronis Diakibatkan Karena Rawannya kita Dari sudut Perundang-undangan Makanya Terjadi misalnya Ada orang Yang bisa Ngirim SMS Memesan Harley Davidson Dari mana-mana Bahkan sampai Helikopter Kalau kemudian Tidak membayar Kalau kemudian Kita tercatat Sebagai Negara kriminal Dalam soal Transaksi elektronik Jelek sekali Sehingga Waktu kita baru Memulai Pembahasan Kita Secara Perlahan-lahan Menyampaikan Kepada Unsetra Unsetra itu Lembaga Di bawah PBBP Yang Mengurus Soal Apa namanya Ini Soal Transaksi elektronik Kita Sampaikan Bahwa kita Sudah Mulai Membicara Ini Agar Mendapat Kepercaya Waktu itu Kredit Kita Sudah Gunakan Di luar Negeri Jadi Banyak Sekali Kita Punya LC Kadang-kadang Ditolak Hanya Karena Mungkin Banknya Tidak Dengan Baik Di luar Padahal LC Itu Sudah Melalui Proses Yang Standar Di Bangsi Kemudian Terhambat Dari Segi Itu Lalu Kita Menyempurnakan Habis-habisan Dalam Pertemuan Kami Terakhir Dengan Mereka Memberikan Apresiasi Luar Biasa Karena Apa Yang Kurang Kita Merujuk Ke Beberapa Negara Apa Yang Kurang Di Beberapa Negara Kita Sempurnakan Di Tempat Indonesia Sehingga Kita Waktu Itu Dianggap Undang-Undang Yang Cukup Paripurna Persoalannya Kemudian Adalah Ketika Pemerintah Ini Memasukkan Hal-hal Di Luar Finansial Transaction Bisnis Kepentingan Bisnis Di Dalam Perundang-Undangannya Dengan Memperluas Cakupan Bahwa Transaksi Di Elektronik Itu Adalah Seluruh Yang Berkaitan Dengan Hubungan Antara Dua Subjek Kukum Atau Lebih Nah Itu Lalu Kemudian Masuk Pornografi Ada Masuk Soal Apa Namanya Pencemaran Nama Nama Baik Dan Seterusnya Yang Kemudian Lingkup Ini Sebenarnya Sampai Pada Penyadapan Ini Adalah Pembahasan Yang Mendapat Forsi Yang Sangat Panjang Di Dalam Ketan Ini Karena Kenapa Ini Ada Dari Sisi Pemikiran Reformis Mengatakan Bahwa Hubungan Privacy Orang Harus Tetap Terjaga Tidak Boleh Di Intervensi Sehingga Informasinya Tidak Boleh Disadap Sedemikian Dengan Tanpa Ijin Pengadilan Pada Saat Itu Lalu Kemudian Berkaitan Dengan Undang-Undang Mengenai Pornografi Dan Seterusnya Kita Juga Berharap Bahwa Ini Tidak Serta Merta Undang-Undang Ini Adalah Undang-Undang Pornografi Jadi Undang-Undang Ini Adalah Undang-Undang Organik Mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik Itu Esensinya Mengenai Pornografi Ada Undang-Undang Organik Yang menyusun Secara khusus Mengenai Pencemaran Nama Baik Misalnya Ada Undang-Undang Khusus Yang Mengatur Soal Itu Sudah Menghantui Lama Undang-Undang Pencemaran Nama Baik Yang Sebagai Artikel Nah Persoalannya Kemudian Bahwa Undang-Undang ITI Ini Menjadi Secara Tidak Sadar Menjadi Kanalisasi Dari Psikologi Politik Yang Ada Yang Kemudian Diwampatkan Dalam Percaturan Politik Yang Ada Menurut Saya Seperti Yang Digambarkan Sudara Ashar Sebenarnya Dia Ingin Menyampaikan Bahwa Ya Di balik Ini Semua Undang-Undang ITI Itu Hanya Menjadi Kanalisasi Dari Budaya Politik Yang Memang Ingin Memegang Kekuasaan Selama Mungkin Dan Sekuat Mungkin Bukan Dalam Tataran Demokrasi Apakah Ini Salah Atau Benar Ya Mungkin Ada Salahnya Undang-Undang ITE Itu Karena Dia Memberikan Ruang Tetapi Dari sudut Praktek Hukum Waktu 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 itu Saya Pernah Dikoreksi Oleh Pak Karni Di Dalam ELC Pada Saat Itu Dia Katakan Ya Memang Ini Kekeliruan Dari Maksud Anda Pak Karni Ilyas Karena Anda Tidak Memperhitungkan Bagaimana Jaksa Memilih Fasa-fasal Di Dalam Penuntutan Itu Mereka Bebas Tapi Saya Katakan Ini Kan Ada Undang Organik Ketika Ada Pencemaran Nama Baik Masa Orang Ditangkap Pakai Undang ITE Gak Boleh Terbukti Dululah Bahwa Orang Itu Mencemarkan Nama Baik Baru Undang Undang ITE Itu Diterapkan Dalam Rangka Memberatkan Karena Kita Berharap Bahwa Jangan Dengan Mudah Menggunakan ITE Alat Elektronik Ini Untuk Keperluan Sesuatu Yang Jahat Jadi Anda Terkejut Juga Kalau Ternyata Undang Undang ITE Ini Lebih Duluan Dari Rencana Membuat Omnibus Law Sudah Dipakai Sebagai Sebuah Semangat Pak Yassin Kita Sebentar Karena Materi Ini Berat Sekali Mohon Kita Jenda Dulu Nanti Kita Balik Lagi Dengan Anda Juga Ada Profesor Pakidul Fitri Siada Asali Juga Ada Pak Hariko Bawah Satria Dan Nanti Di Populi Center Apakah Pak Arwinton Atau Pak Rafif Yang Memberikan Tambahan Analisis Politik Kita Istirahat Lagi Pastikan Anda Masih Dalam Perspektif Indonesia Bersama Bersama Jan Loh 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 Smart Listener Tetaplah Bersamakan Dalam Perspektif Indonesia Inspirasi Bagi Kemajuan Indonesia Jakarta Punya Banyak Tempat Spesial Untuk Mendukung Gaya Hidup Modern Dan Terpadu The Match Senayan Hadir Dengan Wajah Baru Fasilitas Golf Senayan National Golf Club Dan The Green Bell Driving Range Pisa Menjadi Pilihan Anda Tersedia Pula Fasilitas Food And Beverage The Teras Pizza Kayu Api Albatros Sports Bar Apron Grill The Price Curated Wine Seller Cigar Room And Private Dining Serta Cafe Dijur Segera Kunjungi The Match Senayan Di Jalan Asia Afrika Pintu 9 Jakarta Pusat Nikmati Pengalaman Gaya Hidup Modern Dan Terpadu Di Jantung Kota Jakarta Bersama The Match Senayan The Match Senayan Welcome To A Divine Oasis In The Heart Of Jakarta Informasi Hubungi 021 570 10181 Atau Klik www.senayan National Dotcom Musim Selalu Berubah Musim Panas Berganti Musim Hujan Dan Di Bilahan Negara Lain Bahkan Berganti Musim Gugur Dan Musim Dingin Setiap Musim Kita Kenali Agar Mampu Menyiapkan Diri Demikian Pula Dengan Isi Hati Yang Bisa Berubah Karena Berbagai Faktor Kadang Kita Menangis Jengkel Marah Takut Dan Tertawa Tetapi Tidak Jarang Terasa Datar Lalu Sudahkah Kita Mengenali Perasaan Kita Setiap Rasa Adalah Baik Namun Perlu Dikelola Dengan Baik Kecerdasan Emosi Bisa Mengantarkan Kita Hingga Posisi Puncak Dan Simak Smart Emotion Bersama Antoni Dio Martin Setiap Selasa Jam Tujuh Malam Waktu Indonesia Barat Atau Jam Delapan Malam Waktu Indonesia Tengah Tidak 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 Smart Emotion Live Di 10 Kota Smart FM Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Palembang Bekan Baru Banjar Masin Balikpapan Makassar Dan Manado Smart FM Business And Inspiration Part Of KG Radio Network Jika ada orang Yang ingin Membeli Satu Denggul Anda Seharga 500 Juta Atau Dua Denggul Anda Dengan Harga Satu Milyar Apakah Anda Mau? Tentu Tidak Bukan Dan Jika Dijumlah Anda Telah Memiliki Satu Milyar Untuk Jadi Modal Bisnis Stop Mengatakan Anda Tidak Memiliki Apa- Apa Dengan Mindset Yang Benar Setiap Bisnis Memiliki Jalan Untuk Sukses Miliki Mindset Yang Benar Dengan Selalu Menyimak Smart Bisnis Stop Anak Sekolah Keluar Negeri Tidak Pernah Belajar Dan Tidak Punya Etos Prinsip Kerja Seperti Orang Tuanya Yang Ketiga Rontok Perbincangan Seru Seputar Dunia Bisnis Bersama Tung Desem Waringin Dan James Gwee Narasumber Nomor Satu Indonesia Di Bidang Sales And Bisnis Justru Orang Yang Bluffing Dan Besar Besarin Itu Karena Dia Tidak Punya Data Smart Business Talk Setiap Selasa Jam 7 Pagi Waktu Indonesia Barat Atau Jam 8 Pagi Waktu Indonesia Tengah Disiarkan Di Smart FM Network Dan Jaringan Radio Sonora Di Indonesia Miliki Pagi Berkualitas Bersama Kami Smart FM Business And Inspiration Part Of Magentic Network Smart Smart FM Smart Listener Kembali Anda Ikuti Perspektif Indonesia Inspirasi Bagi Kemajuan Indonesia Mudahkah Revisi Undang-Undang ITE Sudah kita mulai Sejak jam 9 Waktu Indonesia Bagian Barat Tadi Dan Kita akan Lanjutkan Ternyata sudah Bergabung Bung Erwinton Simatupang Selamat pagi Bung Winton Halo Suaranya Bung Erwinton Belum ada Selamat pagi Pak Oke Aman ya Rumah aman Tidak ada masalah Oke Aman Pak Oke Nanti kita lanjut Dengan Anda ya Kita mau teruskan Dulu dengan Pak Yasin Kara yang Tadi sudah Memberikan Latar belakang Apa yang Menyebabkan Kita harus Membuat Undang-Undang Terkait dengan Transaksi Dan Informasi Elektronik Silahkan Pak Yasin Artinya Kalau sekarang Sampai Seperti ini Anda Merasa Apa masalahnya Koridor yang Dibikin Itu kan Tentu Baik-baik Saja Supaya Tidak Terjadi Semacam Rimbah Raya Masalah Yang Memang Menjadi Perhatian Dunia Bukan Hanya Kita ya Betul Jadi itu Dulu itu Memang Tuntutan Dukia Dalam artian Tuntutan Kita Tuntutan Apresiasi Dunia Terhadap Transaksi Yang kita Butuhkan Sebagai Bagian Dari Saya kira Begini Persoalan Kita Adalah Di dalam Kaitan Dengan Bagaimana Meletakkan Pasal-pasal Itu Masuk Di dalam Undang-Undang Pidana Terkait Dengan Pencemaran Karena Hanya Itu Yang Disalah Gunakan Sekarang Ini Maksudnya Anda Membuat Banyak Sekali Pasal Tapi Yang Favorit Itu Yang Yang Berjalan Baik-baik Saja Alhamdulillah Artinya Kayak Gini LC Kita Sudah Diterima Kredita Dimanapun Laku Dimanapun Kita Menarik ATM Di Seluruh ATM Seluruh Dunia Itu Bisa Sekarang Ini Itu Karena Undang-Undang Itu Semacam Meratifikasi Dengan Dunia Internasional Kita Mengikuti Mereka Pelajari Karena Waktu Pertemuan Di Austria Itu Mereka Minta Waktu Dua Sampai Tiga Hari Baru Kita Jadi Beberapa Kali Pertemuan Kemudian Mereka Katakan Sudah Cukup Sudah Masuk Dalam Nah Yang Menjadi Masalah Ini Pasal-pasal Ini Yang Kemudian Banyak Digunakan Untuk Keperluan Yang Sangat Tendensis Kalau Kurang Lebih Kayak Gitu Misalnya Gini Orang Orang Itu Saling Kirim Foto Di Di Intercept Lalu Kemudian Diumumkan Bahwa Ada Penggunaan Elektronik Dalam Apa Untuk Pornografi Gitu Foto-foto Pornografi Dikirim Antara Dua Orang Di Intercept Oleh Seseorang Di Intercept Dengan Cara Teknologi Lalu Kemudian Dia Bisa Membuktikan Bahwa Ini Terjadi Transaksi Elektronik Pornografi Di Antara Doa Padahal Itu Tidak Melibatkan Publik Nah Intercept Nya Intercept Nya Sudah Salah Tetapi Polisi Menerima Sebagai Suatu Kasus Kan Lucu Bagaimana Makanya Ketika Dikatakan Wah Perlu Interpretasi Dari Polisi Sebenarnya Bukan Begitu Yang Ada Adalah Bahwa Apa Kepentingan Di Balik Itu Nah Ini Persoalan Budaya Kita Dalam Menerapkan Hukum Menghormati Hukum Agar Hukum Itu Bisa Membawa Keadilan Karena Sebenarnya Semua Hukum Bisa Kita Mainkan Seperti Baik Anda Sudah Mulai Mengotak Hukum Jadi Saya Minta Pak Besarnya Ini Prof Aidul Anda Sudah Mendengarkan Tadi Suara Atau Ulasan Awal Dari Bung Haris Azhar Dan Pak Yasin Kara Bagaimana Pendapat Anda Sendiri Apakah Ini Memang Secara Umum Undang ITA Ini Kita Butuhkan Dan Tadi Pak Yasin Menjelaskan Dengan Baik Bahwa Banyak Sekali Hal Yang Menjadi Lebih Baik Karena Undang-undang Ini Ada Tetapi Ada Pasal-pasal Memang Dipakai Dengan Begitu Laris Pak Aidul Ada Yang Mengatakan Ini Pasal-pasal Karet Longgar Meniru Seperti Artikel Dan Segala Bacem Terima kasih Bang Jadi Kalau Kita Lihat Spiritnya Saya Juga Merasakan Diskusi Soal Cyber Law Atau Hukum Cyber Hukum Telematika Galangan Akademisi Sebenarnya Lebih Pada E-commerce Kita Tahu Bahwa Kita Seingat Saya Waktu itu Ada Dua Semacam Produk Hukum Internasional Uncitral United Nations Commission On Trade Law Ini Hukum Perdagangan Internasional Cara Baru Dalam Pergaulan Bisnis Dunia Ada Dua Yang Produk Hukum Internasional Satu Berkaitan Dengan Model Law E-commerce Model Hukum Dari E-commerce Perdagangan Elektronik Dan Satu Lagi Signature Tanda Tangan Elektronik Nah Itu Harus Supaya Tidak Diskriminasi Antara Dokumen Elektronik Dan Dokumen Fisik Biasa Yang Orang Bila Tanda Tangan Basah Nah Awalnya Disitu Spiritnya Untuk Perdagangan Internasional Tiba-tiba Memang Yang saya Lihat Masuklah Pasal 27 Dan Pasal 28 Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan E-commerce Pasal 27 28 Ini Sebenarnya Pasal Yang Terkait Dengan Tadi Ada Pornografi Terutama Yang Dipersoalkan Adalah Pasal 27 Ayat 1 Tentang Kesisilaan Pasal 27 Ayat 3 Tentang Hatsai Artikel Ini Di dalam Perubahan Undang-Undang IT Tahun 2008 Ini kan Diubah Tahun 2016 2016 2019 2016 2016 Itu kemudian Pasal 27 Ayat 3 Ini Kemudian Dikaitkan Dengan Pasal KUHP Terkait Dengan Berikan Dengan Penghinaan Dan Pencamaran Nama Baik Pasal 310 Dan Pasal 311 KUHP Lalu Ada Pasal 28 Ini Terkait Dengan Sara Nah Ini Yang Sebenarnya Yang Menjadi Masalah Pasal 27 Terutama Ayat 1 Ayat 3 Dan Pasal 28 2 Kalau Yang Lain Tidak Persoalan Karena Yang Lain Memperlancar E-commerce Nah Saya Coba Atau Mungkin Yang Lain Itu Kan Ini Undang-Undang Ini Satu Nafas Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Lain Transaksi Elektronik Aman Yang Informasi Elektronik Yang Begitu Luas Jadi Ini Kayak Tadi Disebutkan Pak Yasin Kara Ini Sepertinya Tiba-tiba Ada Kepentingan Pemerintah Saya Coba Analisis Misalnya Kalau Membaca Undang-Undang ITE Tahun 2008 Itu Jelas Sekali Tidak Ada Satu Katapun Tentang Demokrasi Dan Tidak Ada Satu Katapun Tentang Hakasasi Manusia Yang Adalah Kata Persatuan Kata Kesatuan Persoalannya Apa Hubungan Apa Hubungannya Persatuan Kesatuan Dengan Perdagangan Internasional Jadi Ini Dua Hal Yang Bertentangan Yang Seolah Ini Dipaksakan Masuk Kedalam Undang-Undang Tentang ITE Tentang Perdagangan Elektronik Ini Dan Masuk pada Perubahan Atau Waktu 2008 Pada Perubahan 2016 Itu Hanya Menegaskan Bahwa Apa Pencemaran Nama Baik Yang Dimaksud Pasal 27 Ayat 3 Dan Ayat 4 Itu Dikaitkan Atau Terkait Dengan KUHP Dengan Pencema Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik KUHP Jadi Yang Disebut Dengan Penghinaan Itu Adalah Seseorang Menyampaikan Dengan Sengaja Satu Apa Ya Dengan Sengaja Tuduhan Tetapi Benar Dengan Tujuan Mempermalukan Nah Ada Jadi Tujuannya Mempermalukan Dengan Mengungkapkan Atau Mengbukakan Di depan Umum Nah Kedalam Konteks ITR Kemudian Melalui Medsos Tujuannya Mempermalukan Tapi Benar Nah Kalau Pencemaran Nama Baik Dia Fitnah Kontennya Substansinya Fitnah Tidak Benar Tapi Prof Aydul Bagaimana Mewadahi Negara Kan Harus Melindungi Juga Privasi Orang Lain Sebenarnya Kalau Mengacu Kepada KUHP Sudah Ada Jadi Ini Sebenarnya KUHP Pas Di dalam KUHP Penghinaan Dan Penjamanan Baik Itu Kemudian Diberi Wadah Baru Di dalam Undang ITE Karena Kalau Dulu Tidak Ada Medsos Dulu Tidak Ada Tidak Ada Saber Crime Tidak Ada Penggunaan Elektronik Nah Sekarang Diperluas Kemudian Sanksinya Diperberat Meskipun Berdasarkan Undang-Undang ITE Tahun 2016 Untuk Pencemaran Nama baik Itu Dikurangi Yang semula Sampai 6 tahun Dikurangi Sehingga 4 tahun Dan Dari 1 miliar Dikurangi 750 Kalau Dalam KUHP Hanya 4 tahun Jadi Sebenarnya Kalau Saya Lihat Tadi Saya Setuju Dengan Pak Yassina Saya Sudah Lama Memperhatikan Ini Sepertinya Kalau Disebut Ini Pasal Susupan Kedalam Satu Undang-Undang Yang bertujuan Untung Transaksi Perdagangan Elektronik Atau E-commerce Nah Harusnya Ini Ditempatkan Dalam Undang-Undang Yang lain Yang terkait Dengan Cybercrime Ya Mungkin KUHP Yang baru Tapi Tidak Masuk Kedam ITE Nah Persoalannya Di dalam Praktek Sejak Tahun 2015 Sebenarnya Sudah Sudah Mulai Muncul 2014 2015 Saya Lihat Di dalam Putusan-putusan MA Sudah Mulai Muncul Kecenderungan Untuk Memanfaatkan Undang-Undang ITE ini Terkait Dengan Dengan Pencemaran Dengan Kekuasaan Dengan Kepentingan Politik Lalu Tahun 2016 Ada Perubahan Karena Ada Bugatan Kepada Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi Kemudian Mengatakan Deliknya Bukan Delik Biasa Tapi Delik Aduan Jadi Harus Pengaduan Yang dilakukan Mahkamah Konstitusi Kan Memberi Penjelasan Pasal-pasal Mengembalikan Kepada Jenisnya Bukan Membatalkan Pasal Bukan Jadi Kenapa Karena Mahkamah Konstitusi Mengatakan Ini Harus Kembali Kepada Ketentuan KUHP Dan Dalam Undang ITE 2016 Memang Dikembalikan Kepada KUHP Nah Persoalannya Sekarang Ini kan Sering Kejadian Kalau KUHP Mengatakan Yang Mengadu Itu Yang Dirugikan Tapi Dalam Undang ITE Hanya Disebutkan Bermuatan Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Jadi Asal Bermuatan Saja Siapapun Boleh Akhirnya Mengadu Nah Itu Yang Terjadi Persoalan Biasanya Pertanyaan Apakah Saudara Terkait Langsung Atau Terkena Langsung Kan Begitu Nah Ini Soal Penafsiran Akhirnya Kalau Membaca Udang Menang ITE Kan Tidak Masuk Ke Situ Namun Ini Hanya Mengatakan Mendistribusikan Dan Atau Mentransmisikan Yang Mengandung Muatan Mengandung Muatan Penghinaan Dan Atau Jadi Asal Mentransmisikan Atau Mendistribusikan Saja Nah Muatan Muatannya Untuk Siapa Tidak Menjadi Persoalan Baik Profesor Aydul Fitri Siada Asari Pak Yasin Kara Erwinton Simatupang Dan Juga Bung Hariko Wibawa Satria Serta Juga Bapak Ibu Yang Hadir Dalam Ruang Perbincangan Daring Zoom Ini Kita Istirah Sebentar Karena Teman-teman Dari Smart Radio Smart Network Smart FM Network Sudah Menyiapkan Paket Lagi Untuk Pumpunan Atau Rangkuman Berita Satu Pekan Kita Istirahat Nanti Setelah Jurnal Sembilan Kita Kembali Lagi Smart Listener Tetaplah Bersama Kami Dalam Perspektif Indonesia Inspirasi Bagi Kemajuan Indonesia Pukul 10 Pukul Jakarta Dan Surabaya Pukul 11 Di Balikpapan Dan Manadu Dimanapun Anda Berada Anda Dengarkan Siaran Radio Smart FM Business And Inspiration Inilah Informasi Terkini Yang Dihimpun Tim Pemberitaan Smart FM Dalam Jurnal 9 Akhir Pekan Saya Marita Syahmuda dalam Jurnal 9 Akhir Pekan Situasi pandemi COVID-19 di Kota Banjarmasin kembali mengkhawatirkan Tertanggal 17 Februari, pemurus dalam kembali menjadi zona merah Dan empat wilayah berubah menjadi zona oran Dengan jumlah kumulatif warga terinfeksi virus corona hampir 5.000 kasus Mengenai kondisi tersebut, anggota tim pakar COVID-19 dari Universitas Lamu Mangkurat Hidayatullah Mutakin pun angkat bicara Yang menekankan kebijakan pemperlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM saja Tidak efektif menekan angka kasus Hal itu ditunjukkan oleh terjadinya ledakan kasus COVID-19 Januari dan Februari ini Kondisi itu mengindikasikan bahwa sangat penting upaya pengendalian mobilitas penduduk Untuk memutus mata rantai penularan virus Tidak cukup hanya dengan penerapan protokol kesehatan Jika tidak dapat menerapkan lockdown karena bukan merupakan rencana pemerintah pusat Maka harus dicari strategi cerdas dalam pengaturan kegiatan ekonomi dan masyarakat Untuk menurunkan mobilitas penduduk Seperti aturan WFH sebanyak 75% harus betul-betul diimplementasikan Dan jangan membuka sekolah saat pandemi belum terkendali Karena pemerintah pusat melarang daerah untuk melakukan lockdown Maka kita perlu memperketat kembali mobilitas penduduk dengan cara yang cerdas Seperti pembatasan WFO 25% Dan work from home sampai dengan 75% harus betul-betul dapat diimplementasikan Kemudian larangan makan di tempat Konsumen hanya bisa take away ketika berbelanja makanan di rumah makan, restoran, atau warung Tidak membuka sekolah atau kuliah tetap muka Kemudian juga mempersiapkan digitalisasi pasar tradisional Sementara itu jurus bicara Satgas Penanganan COVID-19 Banjarmasin Mahliriri mengakui Bahwa kembali terjadi perubahan zonasi di Ibu Kota Seribu Sungai ini Sudah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 Oleh karena itu ia meminta agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian Dengan lingkungan sekitar untuk saling menerapkan prokes Yakni menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan Ia meyakini jika prokes diterapkan secara ketat oleh masyarakat Maka angka kasus penularan COVID-19 bisa ditekan Karena memang penerapannya sudah mulai longgar Sehingga penularannya juga semakin terkendali Tidak, itu sebenarnya perubahan kriteria zonasi Kalau kemarin ada 4 kriteria Sekarang hanya ada 1 kriteria di instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang PPKM berskala mikro Itu kriterianya hanya 1 kriteria saja untuk zonasi Ada 4 zonasi Nah sehingga Kalau di suatu wilayah kelurahan itu Lebih dari 10 rumah dalam 1 RT terkena COVID-19 Maka dia zonasinya merah Untuk menekan angka penyebaran COVID-19 Pemko Banjermasin sebenarnya masih menerapkan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Berbasis mikro yang dilaksanakan di tingkat kelurahan di Banjermasin Kegiatan itu bahkan mendapat dukungan dari DPRD Kalimantan Selatan Seperti yang diungkapkan Muhammad Lutfi Saifuddin Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan Yang menilai keputusan itu merupakan kebijakan yang tepat diambil Pemerintah kota Banjermasin Bencana banjir dan libur sekolah beberapa waktu lalu Menurutnya menjadi celah Bagi peningkatan kasus positif COVID-19 Karena kendurnya pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan Sehingga pada bulan lalu jumlah kasus positif COVID-19 Merangkak naik Dan membuat pemerintah meningkatkan kewaspadaan Sebetulnya ini langkah ini harusnya sejak dulu pertama kali kita melakukan PSBB Yang mana harusnya kita sudah langsung melibatkan di tingkatan yang paling bawah RTRW dalam pelaksanaan PSBB pada saat itu Tapi tidak apa-apa ini karena sudah terlanjur ya Dan apalagi di Januari ini terasa sekali lonjakan COVID-19 di Kalimantan Selatan Dan ini tentu tidak kita pungkiri Ini mungkin diakibatkan mungkin karena kemarin masa liburan ya Masa liburan dan juga mungkin dilanjutkan dengan musibah banjir Lutfi mengimbau masyarakat agar turut mendukung kebijakan yang berlaku hingga 2 pekan ke depan itu Agar upaya untuk menekan kasus positif dapat maksimal Dan penularannya dapat diminimalisir Demikian tim pemberitaan Smart FM Network Demikian jurnal 9 akhir pekan Nantikan kembali informasi aktual berikutnya Satu jam mendatang dari Radio Smart FM Smart FM Jakarta The Spirit of Indonesia We're a special kind of station Serving you every hour With latest news and views College is the power From the east to the west Smart FM is the best With the special form We're in the art of Indonesia It's like you And Smart FM Jakarta Smart Listener Kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia Inspirasi bagi kemajuan Indonesia Setelah tadi di satu jam pertama Bung Haris Azhar seorang advokat Terus Pak Yesin Kara Yang merupakan mantan wakil ketua Pansus Kodak-undang ITE di DPR Dan juga Profesor Dr. Aidul Fitris Yada Azhari Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Mamadiah Surakarta Sudah memberikan tinjauan hukum Saya akan menuju ke hal yang lebih teknis pada soal informasi Ada Bung Hariko Nanti tinjauan politik akan kita minta kepada Bung Winton Atau Bung Winton Simatupak Pak Hariko Bagaimana ini dilihat dari Terus terang sebagai generasi yang berangkali Lebih duluan lahir dengan Anda Dan juga di bawah Anda ada generasi milenial Yang kadang-kadang kalau saya pakai contoh anak-anak saya itu Itu dia kadang-kadang bilang Ini ayah pakai HP ini cuma 10% katanya Jadi artinya tingkat kecanggihan kita itu Betul-betul jauh dibanding Anak-anak yang kita beli Nah ada kaitannya juga tadi Betapa terkait dengan informasi yang mungkin Makin cepat ini Dan teknologi yang mungkin makin membuat kita seperti di belantara Undang-undang ini kan tentu bagus-bagus saja Apalagi tadi terkait dengan transaksi elektronik Yang akhirnya membuat kita Ada dalam peradaban baru digital dunia Bung Hariko Anda sendiri mencatat apa yang sebenarnya Krusial Apakah sekedar literasi Yang harus ditingkatkan Atau ada soal-soal lain yang barangkali Tadi Pak Aidul mengatakan ada pasal Seludupan yang mungkin Tidak terlalu terkait langsung Tapi jadi pasal favorit Menurut Pak Yasin Silahkan Bung Hariko Mikrofonnya belum on Baik terima kasih Menurut saya Bang Ican Pak Yasin Pak Aidul Bang Wilton semuanya Tari Bang Haris Kalau kita dengar Pidatonya Presiden Jokowi Memang di awal itu dia bilang Agar dibuat pedoman interpretasi Jadi bukan revisi dulu yang dia sampaikan Jadi dia minta dibuat pedoman interpretasi Kemudian lanjutannya dia katakan Kalau undang-undang IT itu tidak bisa memberikan rasa keadilan Baru dia minta direvisi undang-undang IT itu Nah di kita secara umum di masyarakat kita Memang lebih akrab dengan kata-kata revisi Ketimbang pedoman interpretasi Sehingga penjudulan media itu rata-rata heboh Presiden minta revisi dan lain sebagainya Padahal yang dia sampaikan itu Dia ingin dibuat pedoman interpretasi Atau media Media menangkap hasrat Atau gairah publik Yang maunya seperti tadi kata Prof. Aidul Menghilangkan pasar sundupan tadi Pak Yasin ya Iya Sepertinya begitu Saya juga mendengar tadi Bang Haris Azhar Jadi seakan-akan Presiden betul-betul menginginkan revisi Karena kalau kita lihat memang penerapan undang-undang IT ini Kalau berdasarkan data memang tergantung usernya gitu Di masa Pak SBY selama 10 tahun Kemarin Bang Damar bilang Lebih kurang 73 kasus Sedangkan di masa Jokowi yang baru 6 tahun ini Sudah 230-an kasus kebebasan berekspresi gitu Sehingga Macam-macam Tapsiran dari Orang-orang di bawah Presiden ini gitu Mana yang mau didahulukan Oke lah Tapi kita melihat latar belakangnya Memang karena Ada Apa namanya Kebebasan berekspresi yang Apa namanya Indeks demokrasi Indonesia itu yang menurun kan Dan itu sudah Angkanya Merosot Dan paling rendah selama 14 tahun terakhir ini gitu Kemudian juga Mas Burhanuddin sama teman-teman di Indikator di Komnas HAM Surveinya itu Masyarakat semakin takut Semakin takut untuk Menyampaikan kritik tersebut gitu Nah Kalau kita lihat Yang masukkan dari Komnas HAM Penelitian di 34 provinsi itu Menarik temuannya Karena yang takutnya Justru orang-orang perguruan tinggi Kemudian Para Para akademisi Para dosen Guru besar itu juga Nanti Nanti Bung Winton dan teman-teman Hasil penelitian bisa dibuat juga itu Bisa mencemarkan tuh Hasil penelitian akademik Sekarang Berapa Berapa kerugian bangsa ini Yang sudah menekolakan orang itu Jauh-jauh ke luar negeri Sampai S3 dokter Tapi mereka takut untuk menyampaikan Apapun di media sosial gitu Itu sebetulnya kajian lama Karena media sosial ini banyak dihuni oleh orang-orang Baru Anak-anak milenial Sementara orang-orang seperti Bang Ican Yang memang sudah Jangan sebut Pak Yassin ya Pak Yassin itu tidak hadir di media sosial itu gitu Doktor, para guru besar gitu Mereka itu Hadirnya itu Hanya menitipkan pesan Habis itu ditinggal gitu Jadi Habis bikin postingan Dia lupa kalau media sosial itu Ada interaksi dan komunikasinya Jadi Warga tidak sempat lagi berinteraksi dengan guru besar Ya warga berinteraksinya dengan para bazar Jadi guru-guru besar ini ya Sukanya berinteraksi di darat Mereka tidak gemar membalas Kolom-kolom komentar gitu Karena kan mungkin begini juga Bung Hariko Kan itu medannya begitu luas Dan tidak ada kurasi Tidak ada Sementara kita tahu Pengetahuan itu kan punya stratifikasi Misalnya Bung Winton Bisa berbicara dengan level tertentu Atau Prof. Aidil Atau Pak Yasin Sementara kan Begitu berhadapan di media sosial Kan semua Semua level itu dihadapi gitu loh Ya memang terakhir waktu saya di Itu warga itu justru tidak mendapatkan Sampai hari ini itu kan 71% masyarakat tidak mengetahui saluran resmi COVID itu gitu Dan mereka justru banyak mendapatkan informasi tentang COVID itu dari dialog di kolom-kolom komentar media sosial itu gitu Bukan dari Atau di grup-grup percakapan ya Nah di grup-grup percakapan itu Orang Indonesia ini secara umum itu dia suka berinteraksi Ngobrol di kolom komentar Ketimbang Apa namanya Membaca Nah itu yang Jadi saya kembalai ke penelitian yang tadi Itu betul-betul mengagetkan Jadi Bukan mereka takut Jadi ketika mereka mengkritik Ada-ada saja ancamannya Entah mereka dipecat dari guru besar Diturunkan pangkatnya dan lain sebagainya gitu Intinya ketakutan itu real Dan ketakutan itu benar-benar terjadi di masyarakat untuk mengkritik Nah yang ketiga Isu di belakang ini Yaitu ketidakadilan Nah kita kan tahu Ini emang agak berat Jadi kalau ada dua kandidat Atau berapa kandidat Baik dalam Pilpres maupun dalam Pilkadang Itu setiap kandidat itu punya yang namanya tim media sosial Nah tim media sosial itu beda dengan media-media resmi yang punya sekretariat Nah ini gak tahu sekretariatnya gak tahu siapa pemerintah Pak Idul Eh Pak Hariko Bahkan sebutannya pun serem itu Cyber troops, cyber army Sebetulnya tidak pas juga tuh nama itu Sebut aja lah tim media sosial Nah ketika seseorang tokoh itu menang Maka tim media sosial ini Bergabung lah dengan kandidat yang mereka dukung Nah biasanya kapasitas di birokrasi itu tidak memungkinkan Mereka masuk lagi di tim humas Karena usia, karena anggaran, dan lain sebagainya Makanya mereka berada di luar Biasanya tim media sosial yang mendukung kandidat ini Nah tim media sosial yang kalah Itu biasanya mereka menjadi oposisi, mengkritik gitu Nah yang disebut oleh Pak Jokowi ketidakadilan tadi Dan mungkin dia sudah menangkap itu Nah orang yang mendukung penguasa Itu bisa dikatakan jarang sekali yang kena undang-undang ITE Sementara para pengkritik itu kena undang-undang ITE Sebetulnya baik kalau mau jujur dari hati masing-masing Baik yang di pendukung pemerintah Maupun yang tidak mendukung pemerintah Dalam kasus Abu Janda kemarin itu Semua orang setuju kalau itu pelanggaran gitu loh Tetapi orang masih rasa ketidakadilan itu Makanya banyak yang mengatakan kasus Abu Janda ini menjadi ujian betul Bagi polisi gitu Saya baca website resminya PBNU Mbak Alisa sudah mengkritik Kemudian siapa itu mantan Wakabin juga sudah mengkritik Kemudian banyak tokoh NU yang mengatakan segala macam Tapi tetap sampai hari ini belum diproses Sementara pihak-pihak yang mengkritik pemerintah Itu cepat sekali diproses Nah dari sisi ini Semua orang itu merasakan bahwa ada ketidakadilan Ketidakadilan perlakuan Baik kepada Terutama kepada para pengkritik gitu loh Nah disini Kalau tadi Presiden mengatakan Tolong dong dibuat pedoman interpretasinya Agar lebih hati-hati Dalam melihat undang-undang ITE ini Dugaan saya, saya meyakini bahwa sudah terjadi juga pro dan kontra Di internal istana menyikapi Apa namanya Situasi ini Jadi Presiden sebagai Kepala Negara Bagus dong memberikan Memberikan apa namanya Satu pendapat yang pasti bobotnya kuat Sehingga orang Menjadikan ini sebuah titik fokus perhatian Baik penjabat-penjabat pemerintah Baupun para politisi dan para ahli Bagus sekali Seperti yang disampaikan tadi Pak Haris Tadi 2015 ya Beliau juga sudah menyampaikan Tapi juga sampai 2021 sekarang Juga tidak ada tindak lanjut juga gitu Artinya kita Saya sebetulnya agak pesimis dengan revisi Dugaan saya ini yang akan muncul hanya Pedoman interpretasi gitu loh Kalau revisi masuk ke prolegnas dan segala macam itu akan Akan lama gitu Dan kalau melihat keseriusan Saya lihat wawancara anggota DPR di Kompas Kemarin ditanya Bagaimana Bapak sebagai anggota DPR Menyikapi revisi ini Dia bilang Ya saya setuju revisi ini Yang penting untuk demi bangsa dan negara Demi rakyat Saya bilang Ini Bapak nih ngerti materinya apa enggak Jadi fokus dari DPR itu juga Keseriusan dari DPR untuk merevisi ini juga Apa namanya Apa itu kita bertanyakan Pak Hariko Nah Kalaupun tidak menjadi rem Tapi apa yang sampaikan Presiden itu Kalau jika terjadi Apa namanya Semacam interpretasi Yang harus disatukan Itu kan bisa seperti kopling gitu Kalau sekarang kan seperti gas Yang melaju Menubruk siapa saja Ya Itu yang Kemudian selanjutnya Memang Sebaiknya Saya enggak mengerti Ini dugaan saya saja Jadi saya kok melihat Ada semacam tim Tim khusus Entah itu resmi atau enggak resmi Yang tugasnya Yang melaporkan orang-orang Yang mengkritik Yang vokal ini Itu menurut saya enggak perlu Karena Terlalu terlihat Permainan seperti itu Pelapornya itu-itu terus Yang dilaporkan isu-isunya Itu terus gitu loh Sampai orang bilang Lu Enggak ada kerjaan Maksudnya kok kerjaan lu Ngelaporin orang Ngelaporin orang Segala macam gitu Tapi Kita juga tidak boleh Mengatakan Undang-undang ITA ini Enggak penting Pasal-pasal itu Enggak penting Contoh kemarin ya Kita semua kaget kan Waktu Kang Jalal itu meninggal Itu banyak sekali tuh Akun palsu Yang mendoakan Wah dia siah Mudah-mudahan dia tuh Diazab di neraka Wah itu menurut saya Bahaya sekali Nah di saat itu Kita merasa Wah ini undang-undang Undang-undang ITA Tentang ujaran kebencian ini Ternyata masyarakat kita ini Masih butuh aturan gitu loh Jadi Di satu sisi dia bilang Mengkampanyekan Islam Rahmatan Al-Amin Tapi di satu sisi Ketika ada orang yang Seperti Kang Jalal Hanya berbeda Pemahaman keagamaan saja Bukan berbeda Tuhan Kemudian dicacimaki Wah Itu kalau mau dilaporkan Kemarin tuh Terkait undang-undang ITA Itu banyak juga yang ditangkap Karena bahasanya sadis-sadis gitu Nah jadi Bukan Kan ada juga orang yang ekstrim Bener-bener Wah pokoknya kita maunya Kebebasan berpendapat Nah itu Bahaya juga gitu Nah di media sosial itu Kalau yang Saya perhatikan Memang Sudah mulai Fokus Terutama Imbauan kita Kepada Kalau Pak Aidul Saya lihat sangat aktif Maksudnya pakar-pakar itu Memang meluangkan waktu Kayak kuliah saja Artinya seminggu Dua jam Tiga jam Mereka berinteraksi Memberikan pencerahan Jadi tidak lagi Menutup diri Di ruang-ruang kampus Nanti mereka sudah mulai Dan harus Dan harus Berstop kesabaran ya Saya waktu awal-awal Bermedia sosial itu Saya kaget Bener dengan Pak Pak Mahfud Sama Pak Yusril itu Maksudnya dia itu Bener-bener meladenin Semua perdebatan-perdebatan itu Jadi banyak orang yang Gak suka sama dia Tapi juga Di satu sisi mereka suka Karena ada pencerahan-pencerahan Nah sekarang itu Makin kurang ekspert Jadi Termasuk dalam soal COVID Ngeri loh Pak Kwiq bilang dia ngeri Iya Jadi itu Pak Mahfud belum ada pelaporan Baik Baik Banyak yang menghina Pak Mahfud itu Sampai sekarang Tidak ada juga Maksudnya Pak Mahfud Melaporan Karena Pak Mahfudnya Mungkin lebih Lebih tenang Lebih percaya diri Bukan Pak Mahfudnya Bukan Pak Mahfudnya Lebih tenang Tapi memang Orang-orang di belakang Pak Mahfud itu Tidak Dalam tanda kutip Ingin mencari perhatian Ke Pak Mahfud Kemudian Melaporkan orang-orang Orang-orang ini Terakhir yang ingin saya sampaikan Bang Ican Ini semua salah satu Dampak dari Pencitraan Yang berlebihan juga Dari politisi ini Sehingga orang Jadi mengkultuskan dia Gitu loh Saya sering sampaikan Dulu kita bilang Right or wrong Is my country Sekarang Right or wrong Is Jokowi Right or wrong Is Anis Pokoknya Tokoh Ini salah Salah benar Pokoknya Di 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 Bela Itu tadi Suara Bung Hariko Bung Hariko Bagi kemajuan Indonesia Api Albatros Sports Bar Apron Grill The Price Curated Wine Cellar Sugar Room and Private Dining Serta Cafe Deju Segera kunjungi The Match Senayan Di Jalan Asia Afrika Pintu 9 Jakarta Pusat Nikmati pengalaman Gaya hidup modern Dan terpadu Di jantung kota Jakarta Bersama The Match Senayan The Match Senayan Welcome to a divine oasis In the heart of Jakarta Informasi hubungi 021-570-10181 Atau klik www.senayanasional.com 2021 disebut sebagai tahun yang tepat Untuk memulai kembali membangun ekonomi dan bisnis Yang sempat tergerus selama masa pandemi Namun memaksimalkan peluang bisnis harus cermat Permanfaat Dan sekaligus bisa meningkatkan profit usaha Dapatkan tips cermat memaksimalkan peluang bisnis Bersama Tung Desa Muaringin Dan inspirasi peluang bisnis dari Shell Indonesia Dengan berbagai peluang bisnis yang menarik dan menjanjikan Tak hanya seputar bahan bakar Namun juga peluang lainnya Pastikan Anda menyimak perbincangan menarik Dengan topik Kupas Uang Bisnis 2021 Inspirasi Bisnis Bersama Shell Menghadirkan Tung Desa Muaringin Dan Agung Saputra Head of Dealer Own Network PT Shell Indonesia Dapatkan voucher menarik dari Shell Selasa 23 Februari 2021 Mulai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat Live di 10 kota Smart FM Smart FM, Business and Inspiration Part of KG Radio Network Smart Listener Program Imlek Nasional 2021 Akan segera hadir untuk Anda Dengan tema Untukmu Negeri Kami Berbakti dan Peduli Yang akan hadir pada Sabtu 20 Februari Pukul 10 Menghadirkan Presiden Joko Widodo Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Serta Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Dengan tetap mengutamakan penerapan protokol kesehatan Kehadiran para tokoh tersebut diharapkan menjadi Simbolisasi kepedulian terhadap sesama Dan bentuk kepedulian terhadap sesama Juga diwujudkan dengan penyaluran bantuan sosial Berupa beras Serta masker di sejumlah wilayah Nusantara Dan ini masih akan berlanjut Hingga sekian bulan ke depan Ada pula sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan Yang juga bergabung dalam Imlek Nasional 2021 Antara lain Yayasan Budha Cucin Indonesia Perhimpunan Indonesia Tionghoa Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Persatuan Umat Budha Indonesia Asosiasi Pengusaha Indonesia Dan beberapa organisasi lain yang turut mendukung acara ini Jangan sampai terlewat ya Tayangan Imlek Nasional 2021 Untuk menegeri kami berbakti dan peduli Sabtu 20 Februari 2021 Mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat Hanya di Kompas TV dan akun Youtube Imlek Nasional Smart Listener Kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia Inspirasi bagi kemajuan Indonesia Masih bersama saya Isyano Lembah Dan kita masih dalam topik mudahkan revisi undang-undang ITE Hasil kerjasama Populis Center dan Smart FM Network Yang juga menyiarkannya bersama Radio Sonora Sesama anggota dari jaringan kelompok Gramedia Dan juga ada Youtube yang menyiarkan kita sejak tadi Saya mau ke Bung Erinton Simatupang Yang kalau kita melihatkan situasi ini Akhirnya juga ada politiknya Undang-undang, hukum atau apapun Kan juga ada implikasi politik Dan juga bisa ada motif politik Secara sosial politik bagaimana kita melihat Bung Erinton Ya, mikrofon Bung Erinton belum nyala Oke Terima kasih Pak Ishan Selamat pagi Pada Pak Ishan Pak Yasin Kepada Pak Aidul Dan kepada Bang Hariko Kalau kita melihat fenomena sekarang ini Saya rasa ini tidak lepas dari Pemahami relasi antara negara dan masyarakat Secara umum Kemudian kita menyinggung sedikit juga Agak keras sedikit suaranya Oh iya, maaf Pak Relasi masyarakat dan negara secara umum Dan kemudian relasi antara kelompok masyarakat itu sendiri Saya rasa kita sepakat bahwa Keberadaan regulasi di dunia digital itu Sangat penting Dia menjadi sebuah apa namanya Keniscahayaan Ya, keniscahayaan Saya membayangkan misalnya Tanpa adanya regulasi Apa namanya Orang-orang di dunia digital memang memiliki kebebasan Akan tetapi kebebasan itu adalah kebebasan yang menindas Nah, jadi Kondisinya Ketiadaan regulasi di dunia digital Akan jauh lebih buruk Dibandingkan Adanya regulasi Nah, yang Jadi persoalan itu adalah bahwa Regulasi dimanapun Itu memang sangat rentan disalahgunakan oleh negara Oleh kekuasaan Untuk mencegah itu Kalau kita melihat literatur Politik Bahwa diperlukan sebuah masyarakat sipil yang kuat Dengan begitu Apa namanya Kekuatan negara bisa ditandui masyarakat sipil Di rejim-rejim otoritarian misalnya Negara itu bisa Beralih ke Sistem demokrasi Karena adanya masyarakat sipil yang kuat Nah Namun yang perlu ditekankan Yalah bahwa Masyarakat itu Tidak monopolitik Di sana juga ada pertikaian yang ditransaksikan Yang dipertukarkan antara kelompok masyarakat Nah, agaknya inilah yang kita saksikan Di ruang digital kita sekarang ini Ada Cimaki Ada kemudian di sana Fitna, Berita Bohong Juga Hasutan Ada saling melempar air Iya Pak Dan Agaknya Untuk Keluar dari kondisi ini Yang diperlukan adalah Lembaga-lembaga negara yang bisa bekerja secara efektif dan proporsional Sebagai contoh misalnya kepolisian yang bertindak Sesuai dengan aturan main Nah Persoalannya untuk menuju ke sana Itu kita tidak memiliki regulasi yang jelas Dan justru menimbulkan interpretasi Di antara Di lembaga negara juga di masyarakat itu sendiri Dan kemudian Kita juga tidak harus melihat dari lembaga negara Tapi juga perlu melihat dari sisi masyarakat itu sendiri Perlu adanya sebuah kedewasaan dalam berdemokrasi Katakanlah bahwa seorang public intellectual terlalu Terlalu apa? Katakanlah Mungkin terlalu sentimental Atau mungkin terlalu manja Sebentar dikritik langsung menyalahkan pemerintah Saya rasa Kalau tidak mau dikritik Ya jangan bermain media sosial Itu paling ekstrim Pasti tidak akan dikritik Begitu Atau tidak akan mendapatkan Hal-hal yang bersebab personal Mungkin begitu Pak Isha Oke Tapi artinya Kalau Presiden memberi Semacam kejutan Dengan Membicarakan ini Secara Resmi Artinya ada sesuatu yang memang Harus segera dibenahi Gitu ya Pak Bu Winton ya Ya betul Kalau Saya rasa juga Ada sisi kelemahan dari pemerintah itu sendiri Misalnya dari segi komunikasi Persoalan isu ini Kalau kita cek koran di hari ini Misalnya di koran Tempo Kalau saya tidak keliru Itu disebutkan bahwa Pemerintah Sedang membentuk dua tim Yang pertama itu seperti yang disinggung Bang Hariko Itu membentuk yang namanya Tim interpretasi Secara bersamaan Tim revisi Tapi di media Indonesia Saya baca di koran media Indonesia hari ini juga Bahwa Memang dibentuk tim itu Akan tetapi Untuk tim yang melakukan revisi itu Masih jangka panjang Dalam makna Mendahulukan tim interpretasi itu Sehingga nanti ada sebuah Kesempahamahaman di Lembaga-lembaga negara Terkait berbagai pasal Yang Multitaksir tersebut Begitu Pak Jadi memang Problem pemerintah juga harus Menyatukan dulu Persepsi tentang soal ini Sehingga begitu muncul di publik Kan publik akan menerima Pesan yang utuh gitu ya Ya betul Oke Pak Yassin Apakah memang Kalau Kalau Pasal-pasal yang dibikin itu Cukup jelas Terang Atau memang Tadi seperti kata Prof. Idul Ya sulit memang Yang terkait dengan Pencepanan nama baik Dan apa satu lagi itu Yang disebut Pornografi Pornografi Termasuk Undang-Undang Pidana Kita ya Kalau dia sekedar Boncengan Sebenarnya Pasti kita tolak habis Tetapi Memang Waktu itu Misalnya begini Soal Elektronik ini Sama sekali Belum terakomodir Di Pidana Di Undang-Undang Pidana Kita Sehingga Dianggap sebagai Sesuatu yang Bisa terjadi Kekosongan hukum Kira-kira waktu itu Kira-kira pemikiran Dari pemerintah Sehingga kita Mau menerima Sebenarnya yang menjadi Persoalan utama Ketika kita Memberikan sanksi Terlampau berat Yaitu Lima tahun Jadi kalau ini Dimuat di dalam Undang-Undang IT Tidak bermasalah Selama orang Itu diberi Kesempatan Untuk Membelah diri dulu Cukup Baru diberikan sanksi Ini orang-orang Belum Apa-apa Hanya karena dituntut Seperti Prida Kasus pertama Yang terkena Kasus hukum ini Itu Begitu emailnya Diadukan oleh Salah salah satu rumah sakit Itu Langsung dijemput oleh polisi Kemudian masuk tahanan Karena kenapa? Ancamannya lima tahun Oke Oh iya Nah itu sebenarnya Yang menjadi persoalan Nah Kalau ini yang mau Diarahkan ke situ Saya kira Kalau salah Diturunkan aja Sehingga ada Waktu bagi orang Untuk mempersiapkan diri Menghadapi Kasus ini Dan menjadi Sesuatu yang lebih adil Tidak menjadi Alat kekuasaan Karena alat kekuasaan Yang paling penting itu Adalah menahan orang Tadi Bung Haris Asar Juga menyebut bahwa Salah satu kliennya Langsung ditahan Apa namanya Di sita Gawainya Atau handphonenya Dan juga Langsung diblokir Semua media sosialnya Padahal itu kan Baru langkah awal gitu ya Karena Kalau nggak salah Hukum acara ya Apa namanya Itu bahwa Orang yang diancam Lima tahun itu Harus ditahan Di situ masalahnya Jadi Misalnya Begitu Awal-awal Sudah menggunakan Undang-Undang IT Ketika orang mengatakan Nama baik saya Sedang dirusak Lalu kemudian Menggunakan Undang-Undang IT Sebagai Apa namanya Sebagai acuannya Maka Seketika itu Orang boleh ditahan Jadi misalnya nih Contoh saja Sekarang saya bilang Pak Yassin ini kan Sudah Sudah rentak Terus Pak Yassin tidak Tidak senang Besok melapor Di polsek terdekat Saya langsung Diambil gitu ya Karena lima tahun tadi Bisa Bergantung interpretasi Itu Tapi kalau Lima tahun tadi Sudah turun Pak Yassin Kalau untuk Pencamaran nama baik Sudah diturunkan Dan jadi 4 tahun Dalam Undang-Undang 19 tahun 2016 Jadi Tidak ditahan Tapi yang lain Masih tetap 6 tahun Termasuk yang Tadi kasus Pak Haris itu Itu kan Kalau tidak salah Terkait dengan Sarah Nah Sarah itu 6 tahun Ya Dengan sendirinya Harus ditahan Dan dengan 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 ancaman Ancaman hukuman itu Maka itu Tidak adil ya Ya betul Karena kan masih Sumir gitu Bahwa Bahwa ada masalah Ada yang Misalnya Bung Winton Tidak senang Dengan Bung Hariko Bahwa ada masalah Kan orangnya Tidak perlu ditahan Dulu kan ada proses Sebenarnya ini Sebenarnya ini juga Dampak dari Kalau dari sudut politik Itu dampak Dari Budaya Postru Yang Apa namanya Emang didorong Habis Digunakan Habis oleh Kekuasaan politik Dalam rangka Menempatkan dirinya Sebagai Kekuasaan yang Kokoh Akibatnya Kita mengalami Seperti ini Tapi lagi-lagi Itu karena Ancamannya Ancaman waktu Penahanan Baik Kita istirahat Satu sesi lagi Nanti kita akan kembali Dan saya akan Berikan kesempatan Kepada semua narasumber Baik Bung Winton Bung Hariko Rob Aydul Dan Pak Yasinkara Untuk memberikan Semacam Garis besar Dari apa yang Sudah kita bahas Sejak jam 9 tadi Pastikan Anda Masih dalam Perspektif Indonesia Bersama Smart FM Network Smart Listener Tetaplah bersama kami Di dalam perspektif Indonesia Inspirasi Bagi kemajuan Indonesia Jakarta Punya banyak tempat spesial Untuk mendukung Gaya hidup modern Dan terpadu The Match Senayan Hadir dengan wajah baru Fasilitas golf Senayan National Golf Club Dan The Green Bell Driving Range Bisa menjadi pilihan Anda Tersedia pula Fasilitas food and beverage The Terrace Pizza Kayu Api Albatros Sports Bar Apron Grill The Price Curated Wine Cellar Sugar Room And Private Dining Serta Cafe Di Juru Segera kunjungi The Match Senayan Di Jalan Asia Afrika Pintu 9 Jakarta Pusat Nikmati pengalaman Gaya hidup modern Dan terpadu Di jantung kota Jakarta Bersama The Match Senayan The Match Senayan Welcome to a divine oasis In the heart of Jakarta Informasi hubungi 021-570-10181 Atau klik www.senayanational.com Beragam bisnis semakin berkembang di era digital Semua berlomba mencapai penjualan tinggi Mendapatkan konsumen sebanyak mungkin Dan perlombaan masih terus berlangsung Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda Dan jadikan Smart FM Sahabat terbaik Anda Untuk mendukung kemenangan Anda Dalam perlombaan Be smart with Smart FM Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Bekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Walikpapan, Makassar, dan Manado Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021-633-7783 Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda Dan pastikan Anda memilih Smart FM Business and Inspiration Hidup itu sangat berwarna Krisis dan berbagai tekanan menjadi warna tersendiri Perang tak terelakkan Wabah penyakit bertubi-tubi Setelah ditetapkan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO Namun, kreativitas tidak boleh berhenti Syair lagu tercipta Dan menempat di posisi tertinggi dalam tangga lagu dunia Bahkan kekayaan musik tanah air pun memberi warna Bagi musik tanah air dan dunia Krisis membuat waktu seolah berhenti Namun, justru menjadi kesempatan emas Melihat kembali aksi terbaik dalam sinema Krisis tak mampu menghambat cerita dan perjuangan panggung hiburan tanah air dan dunia Simak berbagai catatannya dalam Smart Showbiz Setiap Sabtu mulai jam 12 siang Smart Showbiz di Smart FM The Spirit of Indonesia Smart Showbiz, lebih dari sebuah keindahan dan kemegahan Smart Listener, kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia Inspirasi bagi kemajuan Indonesia Smart Listener, juga pendengar sonora Sahabat sonora yang juga mendengarkan kami Dan juga para jurnalis yang mungkin mengikuti lewat Youtube maupun Gawai Kita akan mengikuti sesi terakhir dan disini saya biasanya meminta untuk para sumber saya Memberikan pemadatan terhadap apa yang sudah kita diskusikan selama hampir 2 jam ini Saya ingin mulai, saya balik situasinya, saya ingin mulai dari Bung Erwinton Simatupang Silakan, apa yang menurut Anda penting dalam isu tersebut Saya rasa hal yang perlu disini adalah mengefektifkan dan kemudian membuat kinerja lembaga-lembaga negara itu proporsional Dalam melaksanakan kinerjanya Dan untuk menuju sana itu memang diperlukan sebuah sumber ataupun regulasi yang tidak multitapsir Tapi memberikan kejelasan batasan terhadap orang-orang Terutama aparat penegah hukum untuk melakukan apa yang kemudian hendak dilakukan Tidak menyebabkan sebuah hal-hal multitapsir Memang bagaimanapun untuk melakukan revisi terkait undang-undang Pasti akan sulit dalam makna begini Bahwa sebuah undang-undang berkaitan dengan teknologi itu pasti selalu tertinggal Dibandingkan dengan kemajuan teknologi itu sendiri Dia tidak bisa mengejar dalam waktu yang cepat Dan untuk memprediksi apa kemudian yang akan terjadi di masa depan mungkin agak terlalu gambling Lepas dari itu saya rasa kita semua sepakat disini bahwa kita menginginkan ruang digital yang sehat, yang positif Pada titik ini saya bisa mengandangkan misalnya kita menginginkan ruang digital Dimana kita bisa menuntaskan rindu kita kepada kekasih, istri, keluarga begitu Tidak menjadi ruang dimana kita saling menghujat, saling mencacimaki Apalagi untuk melakukan tindak kekerasan Mungkin begitu Pak Jadi Anda mengajak kita untuk bersetuju bahwa interpretasi itu penting ya Karena sekarang itu mungkin membuktikan bahwa apa yang dilakukan dikatakan Presiden itu Katakanlah sebagai Kepala Negara yang ingin wajah pelaksanaan undang-undangnya itu bisa lebih tertib Kementerian-kementerian terkait itu atau aparat-aparatnya Menyamakan persepsi dulu ya Ya betul Pak Tanpa itu kemudian orang-orang bisa kemudian dengan mudahnya membawa sebuah kasus katalah ke aparat Dan kemudian aparat yang tanpa adanya sebuah pemahaman yang selaras Ataupun yang jelas dari undang-undang tersebut Mereka juga bisa dengan mudahnya menindaklanjuti tersebut Sebuah persoalan begitu Di sini perlu ada sebuah kejelasan Oke Baik Itu tadi suara Bung Erwinton Sumatopang peneliti dari Populi Center Pak Hariko Wibawa Satria Ya terima kasih Bang Ijan Masyarakat karena kita sudah pilpres, pilkada langsung banyak janji-janji Nah penagihan janji-janji itu dilakukan secara individu kadang-kadang oleh masyarakat di media sosial itu Jadi masyarakat tidak lagi organisasi mahasiswa atau LSM Tidak lagi menjadi perwakilan perwakilan masyarakat hari ini Karena media konvensional gitu ya Jadi mereka ya kalau melihat seperti hari ini hari banjir ya mereka teriak Ada jembatan yang mereka teriak Terus mereka ke jalan kok gak ada mobil SMK yang mereka teriak gitu loh Artinya semua orang akan berteriak di media sosial Karena pencitraan dari politisi dan janji-janji itu masyarakat mengetahuinya gitu Nah yang menjadi problem sekarang adalah akun-akun media sosial dari pemerintah itu relatif monolog Tidak mau berinteraksi, tidak mau menjelaskan gimana duduk persoalannya gitu Jadi awalnya orang santai saja Jadi Bung Hariko Anda yang mengatakan bahwa memiliki media sosial Institusi pemerintah baik tetapi harus dikelola dengan lebih serius gitu ya 24 jam itu Dan ada satu tim bahkan ya Jadi memperlakukannya sebagai alat mendengar sekaligus berdiskusi atau berinteraksi Iya dan itu satu misalnya kayak di Kalau di Jakarta kan satu, 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 dua Mau banjir, mau covid ke sana semua gitu Nah jadi awalnya orang santai Misalnya orang ngomong dia foto Di sini jalannya, jalannya gak diperbaiki nih Gak di respon Akhirnya kasar gitu Omongannya menjadi kasar Karena tadi mungkin SDM-nya terbatas gitu ya Iya, karena omongan dia kasar itu disebutlah Dia dengan ujaran kebencian Dan ujaran kebencian ini di Indonesia ini tidak jelas Apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian Nah ketika orang menyampaikan hal yang berhubungan dengan publik Dia mempersoalkan masalah jembatan Kemudian dia ada indikasi dia menghina seseorang Kan gak wajar dia di penjara Dia kan memperjuangkan urusan publik Ini jembatannya kok gak ada gitu loh Nah ini kenapa ini Apa namanya Katanya di sini sekolahnya mau dibangun Fast case mau dibangun Itu kan soal-soal publik yang dia sampaikan Bukan urusan pribadi dia kebencian pada Dan yang dikritik adalah pejabat publik Bukan soal privat gitu ya Yang dikritik adalah pejabat publik gitu loh Nah saya juga sangat mengecam intinya Kalau ada tokoh yang kemudian Tokoh yang namanya dikritik Kemudian ada orang-orang lain yang melaporkan Atas nama tokoh itu Kemudian si tokoh itu diam saja gitu loh Artinya tokoh itu harus malu Kalau ada orang yang di penjara gara-gara mengkritik dia gitu loh Sementara si tokoh dalam banyak forum selalu mengatakan Kita sedang belajar berdemokasi Kita sedang belajar bermedia sosial gitu loh Nah di sini yang harus ada permakluman Jadi saya agak Kalau saya mengatakan media sosial ini bukan karena kemajuan teknologi Tapi karena kemajuan berpikir Karena kemajuan peradaban Jadi hasrat orang itu bisa sakit Dia bisa demam Dia kalau gak ngomong di media sosial Artinya kalau gak menyalurkan aspirasi dia itu gitu loh Dan media sosial bukan hanya berisi ujaran kebencian Tapi justru lebih banyak ujaran kerinduan ya Iya Orang bisa bertemu Mungkin Pak Yassin ketemu teman-teman kanan-kanannya Pak Indul teman SD-nya gitu ya Teman sekampung Kadang-kadang kan kategorisasi itu kan juga Kalau kritik itu disebut konten negatif Padahal kritik itu justru konten yang positif gitu loh Saya kalau melihat kalau masih di Jawa sih Saya masih melihat bagus lah Saya khawatir seperti daerah-daerah Itu kemarin saya lihat di Ambon Ada kejadian juga di Kutai Kalau di Jakarta kayak Pak Anies, Pak Ganjar, Pak RK Sudah selesailah Bu Kofifah Dengan Caci Maki masyarakat itu sudah selesai Sudah kebal gitu loh Nah sekarang ini kan akhirnya Karena pemilihan itu bersifat individu Masyarakat itu ketika mengadukan masalah Persoalan-persoalan janji kampanye itu Mereka langsung ke akun pribadi Ke akun pribadi gubernur Atau kepala daerah Atau kepada presiden gitu loh Karena yang mereka tahu ya itu Ini orang yang berjanji Ini orang yang saya tagih di media sosial Makanya saya mention akunnya gitu Dan itu bagus-bagus aja Itu bagus-bagus aja Sehingga manajemen Manajemen akun itu yang perlu Dipercanggih gitu ya Iya, disitulah diperlukan Dijelaskan bahwasannya Itu mirip dulu yang pertama kali digagas Sama Pak Ramadhan Pohan Saya ingat saya waktu dia di DPR Jadi ketika ada konstituen melaporkan Dia jelaskan progresnya gitu loh Nah sekarang itu Masyarakat untuk mengetahui progres-progresnya itu Yang masyarakat belum tahu gitu Di satu sisi orang juga Sudah terkotak-kotak dengan Apa namanya Mengidolakan toko ini Mengidolakan toko ini Dan lain sebagainya gitu Oke, terima kasih Bu Hariko Profesor Aidul Fitri Siada Azhari Iya Sebenarnya kalau dilihat dalam praktek Tidak semua Pengaduan atau aduan itu Dihukum juga Ada yang dilepas Misalnya sehingga saya Kasus tahun 2020 kemarin di Banten Ada yang terbukti Dia melakukan pencemaran Membaik Tapi kemudian Pengaduannya dicabut Dilepas Dilepas Jadi onselah itu dalam aduan Diterbukti Tapi tidak Unsur-unsurnya tidak terpenuhi Maka dilepas Tahun 2015 juga ada kasus Anggota DPRD Dia dibebaskan Bukan dilepaskan Jadi tidak terbukti Semua tuduhannya Karena Dia menyampaikan Lewat Facebook itu Data Kutipan dari BPK Data resmi Kutipan dari BPK Karena memang Bukan pendapat pribadi Maka di Dibebaskan Nah Memang jadi Kalau saya Mengungkapkan data Dari populisenter Gimana Itu kan bukan Lembangan negara Misalnya Tidak apa-apa Asal jelas Jadi ada Di Apa Di dua pengadilan Yang disebut kritik Itu kan kurang lebih Ada tiga Kriteria Sebenarnya Ada kapasitas Kapasitasnya Kalau dia jadi Terdakwa Ada kapasitas yang Pengeritiknya Itu jelas Kapasitasnya apa Kemudian Hubungan antara Si Pengeritik Dengan yang dikritik Tidak ada Konflik interest Dan Martin tidak kenal Misalnya saya Mengeritik Jokowi Kalau saya kenal Karena sama-sama orang Solo Tapi kalau misalnya Pak Yassin Jauh Tapi kalau misalnya Warga biasa Mengeritik Karena dia Tidak kenal Sebenarnya Tidak jadi masalah Atau misalnya Dia protes Jadi ada tiga kriteria Di dunia pengadilan Itu yang disebut Dengan kritik Yang harus Yang harus Dibuat Di dunia peradilan Sebenarnya adalah Sentencing Guidance Jadi Pedoman Semacam Pedoman Penjentuan Hukuman Ini pernah dilakukan Untuk kasus korupsi Karena Dalam Banyak kasus Di Indonesia ini Hakim umumnya Dia sangat independen Jadi setiap hakim Punya penafsiran sendiri Punya interpretasi Anda berhak bicara ini Karena Anda Pernah di Kepulsi Indonesia Independensinya kuat Dan tergantung pada Pengetahuan Kalau hakimnya pinter Dia akan berbeda Dengan hakim Yang Biasa-biasa saja Nah kalau misalnya Mahkamah Agung Membuat sentencing Guidance Itu kurang lebih Ada batas-batasnya Ini Yang saya kira Akan digunakan Oleh Mahkamah Oleh para hakim Dibandingkan Misalnya Kalau Yang dibuat Oleh Mengkopol hukam Oleh pemerintah Itu mungkin Nanti akan digunakan Oleh lembaga Oleh eksekutif Termasuk polisi Dan jaksa Tapi intinya Sebenarnya Kita harus kembali ini Kepada Delik aduan Delik aduan itu Bukan siapa yang dirugikan Dan ini Yang sudah dicabut Oleh Mahkamah Konstitusi Jadi kalau pejabat negara Nah mal ini Presiden Waktu itu kan Kalau dia Dihina Itu Tidak lagi Posisinya Harus pribadi Kalau sebagai personal Sebagai pejabat Itu kan sebenarnya Kalau dalam hukum Pejabat itu kan Tidak lebih dari Persona fikta Persona fikta itu kan Pribadi buatan Di negara lain Tidak ada presiden Karena memang Di Inggris Tidak ada presiden Yang ada adalah Raja Atau ratu Karena tidak dibuat presiden Kita ada presiden Jadi ini Yang dibuat Pribadi hukum Yang dibuat Nah maka Kalau kritik itu Disampaikan kepada Jabatan Itu tidak apa-apa Tapi kalau Menyanggut pribadi Dia harus melapor pribadi Jadi misalnya Jokowi Pak Jokowi Dia harus melapor pribadi Yang jadi persoalan sekarang Yang dihinanya pejabat Yang melapornya orang lain Itu jadi soal Nah ini yang saya kira Profai Dol Dulu ada presiden Pak Susilo Bambang Ya PSB Ya datang sendiri Melaporkan Apa Pak Zainal Ma'arif ya Siapa dulu Betul Pak Zainal Ma'arif Polda Metro Jaya gitu ya Datang sebagai pribadi Nah itu yang betul Jadi yang sekarang Terjadi itu kan Nampaknya Kalau disebut Interpretasi Betul juga Soal interpretasi Pasal 27 itu Hanya mengatakan Mentransmisikan Kemudian Mendistribusikan Atau membuat Dengan Dan kemudian Menyebar luaskan Konten yang Bermuatan Jadi tidak jelas Siapa yang dirugikan Konten yang bermuatan Pencemaran Penghinaan Atau Pencemaran Muatannya ada Maka dia bisa dilaporkan Sebenarnya Kalau mengacu pada Undang-Undang 19 tahun 2016 Ya Dia harus kembali Kepada Pasal 310 Dan 311 KUHP Jadi harus Yang dirugikan Harus mengadu Kalau yang dirugikan Anak Atau istri Atau Sahabat Harus mengadu Atau yang dikuasa Diberikuasakan Nah dalam kasus Di Banten Yang saya sebutkan tadi Ternyata pengaduannya Dicabut Maka Meskipun terbukti Benar Ada pencemaran Apa baik Tapi tidak Dia dilepaskan Saya cenderung Ini mengatakan Ini akhirnya Pada perilaku Tadi sebutkan Relasi masyarakat Antara masyarakat Relasi dengan negara Yang Lebih mengedepankan Kalau dalam hukum Istilahnya mediasi Jadi tidak langsung Ke pengadilan Jadi Kita ini Anda Mengatakan Ini soal peradaban Betul Kita ini terkena Sindrom Overlitigation Jadi sedikit-sedikit Ke pengadilan Sedikit-sedikit Ke pengadilan Harusnya Menggunakan Institusi sosial Di luar pengadilan Nah itu Proses mediasi Saya kira polisi Itu juga harus Lebih menyarankan Pada proses mediasi Dan di Indonesia ini Memang Saya bandingkan Misalnya di Jepang Di Jepang itu Ada namanya Mediasi Saya agak lupa Namanya Di sana Keberhasilannya Itu hampir 90% Di Indonesia ini Cuma 2% Ada memang Lebih mediasi Tapi tidak banyak Dimanfaatkan Saya tidak tahu Apakah kemudian Para advokat Lalu memaksa Supaya Tidak tahu Supaya beracara Rendah sekali Rendah sekali Tingkat keberhasilannya Padahal sebenarnya Kalau melihat Kepada kasus Di Jepang Misalnya Kasus Fukushima Itu banyak sekali Aduan-aduan Hampir 4.000 Hampir seluruhnya Selesai Dengan proses mediasi Ini kembali Ini proses peradaban Jadi kalau menjadi pejabat Jangan baper Kalau menjadi sesama warga negara Kalau ada persoalan Diselesaikan Seperti zaman dulu Tidak tangi Lalu ngobrol Bersama-sama Selesai Secara keluarga Saya kira harus ditekankan Polisi akan memulainya Karena Kapolri Berkatakan bahwa Pelanggaran Lalu lintas itu Tidak usah langsung dihukum Itu salah satu contoh Kita ke Pak Yassin 2 menit Pak Yassin Anda pasti bisa memadatkan Saya kira Persoalan kita Pertama adalah Bagaimana pemerintah sendiri Mengatur dirinya Supaya lebih adil Memperlakukan masyarakat Secara keseluruhan Yang kedua Memberi batasan-batasan Mengenai Antara jabatan Dan Dan jangan Memanfaatkan Ini Untuk Kepentingan-kepentingan Yang sifatnya Lebih bersifat politik Image politik Karena kenapa Ujungnya akan Menyalahgunakan Pasal-pasal yang ada Yang ketiga Saya kira memang Gak apa-apa Ini interaksi terbuka Lebih banyak Agar terbentuk Suatu sosial etik Berkaitan dengan penggunaan Apa namanya Penggunaan elektronik Karena memang Saya kira Kita harus berbudaya Dalam menggunakan Dan untuk berbudaya Itu perlu ada Penggiringan hukum Yang baik Nah apa yang mau Disempurnakan terhadap itu Saya kira Dan permintaan presiden Untuk mulai Interaksi Satukan Itu baik-baik saja Sebenarnya baik-baik saja Dan itu Wake up call Wake up call Kepada aparatnya Iya Dan itu bisa dilaksanakan Dalam waktu yang singkat Kalau mau singkat Apalagi dalam Kekuasaan yang dimiliki Oleh presiden sekarang ini Dimana semua Anggota DPR Kurang dua Praksi Itu sudah ikut Semua kepadanya Apapun yang mau Dikatakan oleh pemerintah Berkaitan dengan itu Saya kira Gol-gol saja Dan ini kan hanya Berapa pasal Seperti yang disampaikan Prof. Idul tadi Hanya beberapa pasal Yang perlu dilapisi Diperbaiki Kalau mudah Mudah Terima kasih Pak Baik Kita mengukur Peradaban hukum Dan peradaban Sosial politik Kita Pak Yasin Kara Terima kasih banyak Selaku Wakil Ketua Pansus Atau Panitia Usus Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Waktu itu 2008 Dan juga Prof. Idul Fitri Siada Asari Yang sudah meluangkan waktu Guru Besar Ilmu Hukum Dari Universitas Muhammadiyah Selamat juga Universitas Muhammadiyah Itu banyak mendapat Ranking bagus di dunia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Hariko Wibawa Satria Seorang pengamat Masalah Literasi media Sosial Media baru Direktur Eksekutif Komunikonten Dan juga Bung Winton Winton Simatupang Peneliti dari Populis Center Terima kasih juga Bapak Ibu Yang sudah hadir sejak tadi Ada banyak teman Ada Ada Pak Mara Sakti Ada Pak Wina Armada Ibu Linda Kristanti Pak Jufri Pak Ahan Ibu Erna Ibu Kuti Pak Sutomo Dan tadi beberapa Teman saya Atau teman kita semua Para tokoh yang juga hadir Pada ruang perbincangan Zoom ini Juga tadi Yang berbicara di awal Bung Haris Azhar Kita akan tunggu Bagaimana Penyatuan Interpretasi ini Dan apakah akan Berujung pada revisi Kita akan lihat nanti Terima kasih Bapak Ibu sekalian Para pendengar Smart Listeners Dan juga Sahabat Sonora Yang merupakan Gabungan dari Grup Kompas Gramedia Radio Dan juga Pemirsa di Youtube Saya Channel Lembah Sampai jumpa Assalamualaikum Terima kasih Perspektif Indonesia Didukung The March Senayan Selamat datang di ARIVAN Oasis Di hati Jakarta Perspektif Indonesia